Yo, halo guys, kembali lagi di channel aku, M-Craft Oke, jadi di video kali ini, kita bakalan bikin UI Shop guys Nah, jadi kemarin aku sempat bikin voting gitu ya, di tab komunitas Dan, yep, hasil voting mengatakan kita bakalan bikin UI Shop guys Nah, sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys, karena semua itu gratis guys Oke, seperti biasa, sebelum kita bikin, kita bakalan lihat terlebih dahulu guys Oke, jadi di sini, seperti biasa, aku udah siapin, udah jadi Yap, di sini komennya nggak terlalu ribet lah guys, jadi nanti kalian gampang lah untuk bikinnya ya Nah, jadi di sini, kalian bisa lihat kalau aku punya sebuah kartu, dan tulisannya adalah toko guys Dan kalau aku tekan, dia bakalan muncul tulisan tal gitu Nah, kita tinggal tekan aja tal, atau kita tahan lama, dia bakalan muncul menu kayak gini guys Dan inilah menu tokonya guys Nah, di sini misalnya kita mau beli, kita tekan aja Nah, di sini karena aku nggak punya diamond, jadi nggak cukup guys Jadi, nggak bisa beli gitu ya, maaf diamondmu tidak cukup gitu Di sini kalau misalnya aku punya, kita ambil dulu, give at as Diamond, misalnya 5 Di sini 5 udah cukup ya Nah, kita tinggal buka aja tokonya lagi Dan kita tinggal beli saja guys Dan kita mendapatkan sebuah diamond sword Nah, di sini kalau kita pegang item lain, atau kita nggak pegang Nggak pegang apa-apa gitu kan, dia nggak bakalan muncul guys Nah, jadi khusus kartu ini aja yang bakalan munculin tokonya Oke, gimana cara bikinnya? Kita langsung ke tutorialnya aja guys Oke, jadi di sini pertama kalian ambil dulu bahan-bahannya guys ya Kalian ikutin aja seperti di video guys Nah, jadi di sini kalian ikutin aja seperti yang di video guys ya Nah, jadi di sini aku bakalan jarang ngomong nih Soalnya aku rekamnya ini, suara sama videonya itu beda guys Nah, jadi ya kalian ikutin aja ya Selanjutnya, taruh comment block seperti di video guys ya Kemudian kalian buka comment blocknya Dan kalian isi commentnya sesuai dengan yang di video guys Jangan sampai typo guys ya Karena kalau salah satu kata aja, dia bakalan nggak berfungsi Nah, di sini kalian tentukan dulu item yang bakalan kalian jadikan Sebagai pembuka tokonya nanti guys Jadi seperti contoh, aku bakalan pakai paper Nah, kemudian kalian tulis koma Kemudian kalian kasih data 1 guys ya Nah, jadi item-item di inventory itu defaultnya Datanya adalah 0 guys Nah, jadi kalian kasih data 1 Supaya item yang sama nggak bakalan berfungsi Nah, jadi itemnya ini nanti kalian ambilnya dari comment guys Nah, jadi kalian ikutin aja seperti di video ini ya Untuk tipe commentnya kalian ubah menjadi repeat dan always active guys ya Nah, kemudian kalian bisa lihat di video Kalau aku ambil itemnya dari inventory Itu nggak bakalan nyala ya Karena datanya adalah 0 guys Nah, sedangkan di sini aku ambil pakai comment Give, add as, paper, 1, dan 1 Nah, jadi 1 itu jumlahnya dan 1 itu datanya guys Nah, jadi kalau datanya 1 Dia bakalan nyala Nah, di sini ada tulisan mengganggu Cara hilanginya kalian ikutin seperti video Kalian tulis aja slash Game rule Comment block Output Dan kalian tulis Fals Maka tulisannya mengganggu Nggak bakalan muncul lagi guys Kemudian kalian taruh lagi comment blocknya Seperti itu guys ya Kemudian di sampingnya Kalian taruh comparator lagi Kemudian block Redstone torch Dan comment block lagi Kemudian kalian kesampingkan Tar lebih dahulu Dan kalian bikin kayak di video guys Nah, ini untuk Memunculkan NPC-nya nanti ya Nah, di sini kalian atur seperti yang di video Untuk X-nya kalian kasih 1 Z-nya kalian kasih 1 Kemudian Y-nya kalian kasih 3 Dan Y-nya kalian kasih 3 Minus 3 Kemudian remove blocknya kalian aktifkan Dan blocknya kalian hancurkan guys ya Kemudian kalian masukkan namanya guys Ini bebas Kalian bisa ikutin aja dulu Seperti di video Supaya nggak bingung nantinya Disitu aku namain namanya adalah toko Kemudian kalian taruh NPC Dan kalian edit namanya guys Seperti di video Aku bakalan bikin namanya menjadi toko juga guys Kemudian untuk tipe NPC-nya itu bebas Nanti juga bakalan hilang sih guys Jadi nggak penting sih Nah, kemudian disitu kalian tinggal atur Untuk Barangnya ya Yang ingin kalian beli disitu guys Atau ingin Tokonya jual guys Gitu ya Nah, kemudian kalian bisa atur Harganya disitu Atau kalian mau tulis apa Itu bebas guys Nah, kemudian Ini adalah sistem jual beli Pakai diamond guys Kalian bisa ikutin aja Atau misalnya kalian mau pakai Skorboard uang gitu Kalian bisa nonton video Yang lainnya guys Kalian bisa ambil dulu tutorialnya Kemudian kalian tinggal ubah aja Nanti disini Oke, disini aku sengaja percepat ya Karena ini kan opsian gitu ya Kalian bisa bikin sistem jual belinya Pakai apa gitu Nah, disini Kalau misalnya kecepatan Kalau misalnya kalian mau ikutin Kalian tinggal pause aja guys Oke, kemudian Kalian berdiri Tepat di NPC-nya Kemudian Kalian kasih tag guys ya Atau kayak Identitas gitu lah ya Nah, kalian ikutin aja Seperti di video ini Oke, kemudian Kalau sudah Kalian tinggal buka Struktur blocknya Dan kalian save guys Selanjutnya Kalian masukin Komennya lagi guys Untuk tipe comment blocknya Kalian biarkan saja guys ya Selanjutnya Kalian tinggal Masukkan comment yang selanjutnya guys Kemudian Kalian taruh lagi 2 comment block Seperti di video guys Kemudian Kalian tinggal Isi commentnya Kalian tinggal Kalian tinggal Kemudian Kemudian Untuk tipe comment blocknya Kalian ubah menjadi repeat Dan always active Selanjutnya Kalian masukkan comment selanjutnya guys Kalian tinggal Kalian tinggal Sub indo by broth3rmax Kalian tinggal dan untuk tipenya kalian ubah menjadi repeat dan always active oke kalau sudah semua artinya sudah selesai guys disini bisa kalian lihat untuk menunya itu sudah muncul ya disini aku game mode adventure dan ada tulisan talnya guys dan bakal muncul menunya disini kalau aku nggak pegang apa-apa ya nggak bakal muncul ya disini kalau diamondku nggak cukup dia bakal muncul tulisan diamondmu tidak cukup disini aku coba ambil diamond dan aku coba beli guys ya dan berhasil guys disini diamondku hilang dan aku dapat diamond sword selanjutnya kalian tinggal ubah aja nama kartunya guys pakai anvil disini aku namain seperti contoh ya yaitu toko oke kalau sudah artinya sudah selesai guys oke guys itulah untuk tutorial kali ini jadi yep bagi kalian belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys karena semua itu gratis guys oke next video kita bikin apalagi guys kalian bisa komen aja di bawah guys ya oke thank you for watching guys see you next video ya bye bye